Kebijakan karantina di hotel akan segera dihapus oleh pemerintah Simak video sampai tuntas Situasi pandemi COVID-19 di Hong Kong saat ini meskipun masih berada di kondisi yang belum bisa dibilang aman Namun setidaknya telah banyak kebijakan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID Dinamis dan diupdate terus setiap hari Salah satunya terkait dengan aturan wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri Dalam keterangan pesnya kemarin, tanggal 22 September 2022 Pemerintah Hong Kong akan merubah formula karantina menjadi 3 plus 4 Yaitu 3 hari karantina di hotel dan 4 hari di rumah atau di luar hotel karantina Kebijakan tersebut akan berubah menjadi 0 plus 7 Formula 0 plus 7 otomatis akan meniadakan kewajiban menjalankan karantina di hotel seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang memasuki Hong Kong Menjalani pengawasan wajib selama 7 hari di rumah atau tempat tinggal masing-masing di Hong Kong Disamping itu, calon penumpang pesawat dengan tujuan Hong Kong tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan swab PCR sebelum penerbangan Namun, mereka tetap wajib menjalani swab PCR sesampainya di bandara Hong Kong Informasi dikutip dari berbagai media masa Jadi cukup jelas, aturan karantina di Hong Kong mulai tanggal 1 Oktober nanti Berubah dari karantina 3 hari di hotel dan 4 hari di rumah Menjadi total 7 hari karantina mandiri di rumah Selanjutnya, syarat penerbangan dari bandara Hong Kong ke luar negeri bebas PCR Sebaliknya, kedatangan masuk ke bandara Hong Kong wajib PCR Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Dadah